Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kita lanjutkan lagi eh gimana kalau PC-nya lebih dari dua misalnya kita tambahkan PC baru di sini mana nih di sini terus kita hubungkan dengan kedua PC tersebut PC2 PC0 eh enggak bisa karena colokannya enggak ada ini ada celokannya di sini ada nggak ada adanya serial USB ada escape Oke untuk menghubungkan lebih dari dua PC kita pakai switch atau hub di switch itu yang pinter jadi nanti kita lihat cara kerja switch kalau HP itu udah jadul dan nggak dipakai lagi Oke jadi untuk menghubungkan tiga PC ini Hai kabelnya dihapus dulu Hai kek terus Hai isi satu Oke udah isi satu Hai kek terus kita tambahkan switch switch adanya di network device kemudian ke bawah subkategori Hai pilih yang paling depan aja 2960 242 24 port Oke kemudian kita hubungkan dari switch ke tiap PC Hai kek karena switch dan PC tipenya beda kita pakai kabel straight karena ini masih standarnya fast ethernet masih ada kabel straight ada kabel cross atau kalau kalian enggak mau pusing bisa auto di kabel straight Hai colokannya ada 24 yang fast ethernet yang uplink gigabit ada dua Hai Tengah dari yang port satu dulu terus ke PC 0 kemudian tambah lagi Hai port dua isi satu Hai port tiga jadi kalau portnya udah terpakai itu otomatis nggak akan muncul di sini 23 PC2 Oke tunggu sampai link di switch nya nyala ini masih kenalan dulu Hai terus nih anggota baru PC2 kita kasih alamat IP jadi kita beri alamat yang satu jaringan dengan PC yang lain Hai kalau nggak satu jaringan nanti dia nggak akan bisa di ping nggak akan bisa connect hai hai oke jadi udah tadi PC0 PC1 nambah PC2 alamat jaringnya sama 192108 kosong terus kasih nomor nomor host yang beda subnet mas slash 24 Hai Oke diklik ke PC2 desktop ipconfig set 92108 kosong tiga Hai untuk switch itu enggak ada alamat IPnya jadi switch itu bekerja di layer2 jadi kita nggak usah ngasih alamat IP ini plug-n-play Hai di linknya up 123 IP address nggak ada dia cuma alamat layer 2 make address Hai terus kita coba Hai kita coba ping dari PC2 ke PC1 misalnya comment from ping 192 168 PC1 alamatnya titik 2 untuk yang simulasi Hai simulasi klik ke mode simulasi kemudian ulangi lagi pingnya klik tombol atas untuk history nanti simulasi dia nggak akan jalan kecuali kalau di play hai 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 yang ping pertama nih balasannya reply dan seterusnya nih play hai 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 stp nih abaikan aja nih untuk switch-nya hai 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 ke play control ada di sini ada juga di bawah sini sama aja terus ini untuk mengatur speednya Hai kalau udah balik lagi ke real-time real-time waktunya jalan otomatis nanti pingnya otomatis selesai Hai di kalau PC antar PC udah pernah ping itu nanti dia nyimpen make address di tabel ARP kalau belum tahu dulu make address-nya nanti dia akan kenalan dulu Hai berarti kita inspect yang Hai ikon loop Hai kaca pembesar ARP table ini masih kosong nih di belum kenalan kemana-mana tadi yang udah udah kenalan PC2 Hai udah kenalan ke PC1 yang titik 2 alamat titik 2 jadi titik 3 tadi udah ping ke titik 2 jadi dia ARP table nya ada case nya nih Jadi kalau mau ke alamat 0.2 ia langsung ke alamat sini make addressnya hai 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 terus yang PC1 tadi udah diping oleh PC2 jadi tabel ARP nya harusnya ada alamat IP 0.3 nih Hai terus yang switch 0 Hai itu dia udah menghubungkan PC2 ke PC1 jadi tabel ARP nya ada alamat IP 0.2 2.0.3 Hai anak nggak ada Hai tabel make table eh di make table nih yang Hai eh make address dari switchnya Hai Oke kini di switch kosong karena dia di layar 2 dia nggak ngurusin alamat IP 3.0.3 Terus PC0 nih masih kosong nih RP table nya karena dia belum pernah ping ke yang lain Hai dia kalau belum pernah ping dia akan nyari dulu misalnya Hai dari PC0 ke PC1 nanti dia akan nyari dulu alamat make address-nya PC1 tuh berapa karena Rp table nya masih kosong nih Hai nanti dia akan kirim paket RP dulu di Hai untuk melihatnya ke simulasi Hai terus disini kita bisa filter nih nih kan banyak banget nih protokol yang tampil di matiin dulu show non kan nggak ada terus edit filter tampilin yang kita mau cek ARP sama ICMP Hai di sini filter listnya Rp ICMP Terus PC0 tadi belum Hai menghubungi yang lain belum dihubungi juga jadi dia masih kosong tabel ARP nya Hai misalnya dia mau ping ke PC1 di klik PC0 ke comment from Terus ping PC1 0.2 Enter Oke karena ini mode simulasi jadi pingnya ngeheng gini ini normal kita lihat di sini nih Oke dia mau ngirim ICMP Hai misalnya nih bisa kalian klik di sini Hai atau bisa kalian klik di langsung paketnya disini nih Hai dia mau ngirim ICMP isinya ada di sini Hai layar tiga layar dua Hai terus nih detailnya nih isinya apa aja ya Hai tapi dia belum tahu eh make address-nya dari Hai PC1 karena belum tahu make address-nya dia kirim paket ARP dulu jadi kenalan dulu Oke jadi Dia kirim broadcast ARP Ke semuanya nih Jadi untuk broadcast make address nya F semua Terus Ini IP nya Tujuan 0.2 Jadi dia broadcast ke semuanya Nanti yang alamatnya 0.2 Yang akan ngebales Jadi yang lain akan ngebuang Paketnya ARP nya Jadi Kita lanjutkan Dia kirim ARP dulu Ke semuanya PC1, PC2 Dapat tapi di PC2 Ditolak, di drop Karena destination nya Beda dengan alamat IP nya Oke ARP nya selesai, dapat Kita stop dulu Inspect ke PC0 Harusnya ada-ada nih Alamat make address dari 0.2 Itu segini Jadi dia bisa ngirim ke PC PC1 Jadi 0.2 Ini alamat make address nya Terus Kalau udah tau alamat make address nya Dia bisa ngirim ke PC1 Di alamat 0.2 Oke Jadi untuk Di jaringan Itu di dalam satu jaringan Untuk Ngirim dia pake Make address Hardware address Untuk Beda jaringan Dia pake alamat IP Jadi sebenarnya Kalau satu jaringan aja Itu pake make address Oke Kita lanjut Karena dia udah kenalan Pake ARP Address resolution protocol Baru bisa ngirim Ping nya ICMP Oke lanjut Ke real time Ping nya selesai Oke Oke itu Jadi Yang dipake Oleh ping Itu ICMP Kemudian Kalau dia belum pernah Kenalan Dia ARP dulu Untuk mendapetin Make address nya Kayak gini Dia baru Ngubungi 0.2 Dia belum ping ke 0.3 Ini tabel ARP nya Masih kosong yang 0.3 Kalau disini Kalian ping ke 0.3 Nanti tabel ARP nya Nambah lagi nih Jadi PC0 Comment from Ping 0.3 Ini real time aja Jadi Proses nya Nanti dia kirim ARP dulu Untuk Nyimpen Make address nya Ini karena dia udah Menghubungi 0.3 KRP tabel nya Nambah nih 0.3 Oke Oke Kemudian Untuk Yang hub Ini udah jarang Dipake Karena dia Broadcast Jadi Bikin sibuk Jaringan Ini untuk Mengamatinya Ini Gambar switch 48 port Kemudian Yang sebelah Kanan Ini untuk Uplink nya Bisa pake Gigabit ethernet Atau Fiber Port nya 48 nya Terus Kita mau nyoba Cara kerja Antara switch Dengan hub Kalau switch Pinter Karena dia Bisa Lihat Make address Jadi Langsung Aja Ke Make address Tujuan Jadi Kalau Hub Ini bodoh Jadi Dia ngirimnya Nggak tau Make address Kirimnya Broadcast Ke semua Oke Terus Itu Tadi Yang Sebabnya Tiap PC Juga Nyimpan Make Address Supaya Bisa Langsung Ke Tujuan Oke Untuk Nye Bain Yang Hub Ini Nggak Usah Bikin Dari Awal Ini Dicopy Aja Nih Copy Paste Aduh Nggak Bisa Di Drag Copy Terus Switch Nya Dihapus Yes Ganti Dengan Network Device Hubs Pthub Yang Paling Depan Kemudian Sambungin Kabelnya Sudah Terus Cek Alamat IP Nya Sama Harusnya Terus Nihap Nya Ada 6 Port Bisa Kalian Lihat Nampakannya Kayak Ini Zoom In Terus Yang Untuk Mengamati Cara kerjanya Kita Pakai Mode Simulasi Oke Bisa Pakai Ping Kayak Tadi Tapi Ribet Kan Harus Buka Comment From Bisa Pakai Add Simple PDU Jadi Klik Sini Misalnya Ngirimping Dari PC0 Ke PC2 Mungkin Tidak Kelihatan Real Time Oke Kita Simulasi Dari PC0 Ke PC2 Ini Satu Paket ICMP Oke Oke Terus Oke Kita Menyobain Jadi Mau Desimulasi Yang Hub Juga Sama Dari PC0 Ke PC2 Oke Yang Hub Ini Karena PC Baru Ini Belum Kenalan Jadi Dia Ngirim ARP Dulu Kita Biarin Dulu Kita Jalanin Sampai Dia Kenalan Balik Aja Ke Real Time Terus Balik Ke Simulasi Nah Ini Udah Kenalan Harusnya PC0 Ke PC2 Bisa Kalian Cek Di Tabel ARP PC2 ARP Table Kenalan 0.1 Oke Terus Kita Mau Menyobain Cara Kerjanya Jadi Untuk Switch Dia Langsung Ketujuan PC0 Nanti Ke PC2 Kalau Yang Hub Itu Enggak Dia Bodoh Di Broadcast Saja Kecuali Ke Port Yang Masuk Di Ke Hub Ke Cepetan Nih Ke Hub Ke Switch Sama Nih Terus Nih Yang Bedanya Nih Kalau Hub Dia Di Broadcast Kalau Switch Dia Langsung Ke Tujuannya Aja Jadi Yang Lain Nggak Akan Dapat Paket Nya Terus Balikin Lagi Nih Reply Dari Ping Nya Terus Kalau Switch Langsung Ketujuan Dia Tahu Make Address Hardware Address Kalau Hub Broadcast Lagi Oke Itu Bedanya Cara Kerja Switch Dengan Hub Jadi Hub Udah Nggak Dipakai Lagi Sekarang Pakainya Switch Yang Lebih Pinter Jadi Dia Tahu Ngirim Alamat Ngirim Paketnya Kemana Dengan Make Address Alamat Hardware Balik Real Time Terus Untuk Ping Broadcast Silahkan Kalian Coba Jadi Belakangnya Diset 1 Semua Bit 1 Semua Atau 255 Kalau Alamat Jaringan Ini Untuk Jaringannya 192 168 0 Kemudian Alamat Jaringannya Belakangnya Diset 0 Semua Titik 0 Lagi Untuk Alamat Broadcast Belakangnya Untuk Yang Nomor Host Diset 1 Semua Atau 255 Oke Oke Ini Itu Aja Untuk Bagaimana Dapetin Alamat Jaringan Dan Alamat Broadcast Nanti Di Kuliah Ada Kemudian Oke Itu Aja Silahkan Lanjut Ke Tugasnya Oke Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatull Terima kasih